selamat menikmati Kita akan mempelajari materi pertidaksamaan eksponensial Yang pertama, untuk A atau yang bilangan pokoknya lebih dari 1 Jika X kurang dari Y, maka A pangkat X kurang dari A pangkat Y Jika X kurang atau sama dengan Y, maka A pangkat X kurang atau sama dengan A pangkat Y Jika X lebih dari Y, maka A pangkat X lebih dari A pangkat Y Jika X lebih dari atau sama dengan Y, maka A pangkat X lebih dari atau sama dengan A pangkat Y Artinya disini, tanda pada pertidaksamaan dengan tanda pada pangkatnya searah atau sama Contoh, yang pertama, 3 pangkat 2X dikurang 1 kurang dari 3 pangkat 5 Artinya masalahnya disini berapa nilai X? Selanjutnya kita perhatikan informasi penting yang ada pada soal Bilangan pokok dari pertidaksamaan eksponensial ini lebih dari 1 Sehingga, tanda pada pangkat dan tanda pada pertidaksamanya akan sama Artinya, 2X dikurang 1 kurang dari 5 Kemudian, sama-sama kita tambah dengan 1 untuk mendapatkan nilai X 2X kurang dari 5 ditambah 1 2X kurang dari 6 Dan sama-sama kita bagi 2 untuk memperoleh nilai X-nya X kurang dari 3 Sehingga, kita peroleh himpunan penyelesaiannya X di mana X kurang dari 3 dan X adalah elemen bilangan real Selanjutnya, contoh yang kedua 4 pangkat X kurang 4 kurang atau sama dengan 32 Masalahnya disini kita diminta untuk menentukan nilai X Namun, bilangan pokok dari bilangan pada pertidaksamaan ini belum sama Sehingga, kita samakan dulu bilangan pokoknya 2 pangkat 2 dipangkatkan X dikurang 4 kurang atau sama dengan 2 pangkat 5 2 pangkat 2 X dikurang 8 kurang atau sama dengan 2 pangkat 5 Kita perhatikan informasi pentingnya disini Bilangan pokok yaitu 2 2 lebih dari 1 Sehingga, tanda pada pertidaksamaan akan sama dengan tanda pada pangkatnya 2X dikurang 8 kurang atau sama dengan 5 Karena kita menginginkan X sama-sama ditambah 8 2X kurang atau sama dengan 13 X kurang atau sama dengan 13 per 2 Yang kita peroleh dengan cara membagi kedua-duas dengan 2 Sehingga, kita peroleh himpunan penyelesaiannya X di mana X kurang atau sama dengan 13 per 2 Dan X adalah elemen dari bilangan real Selanjutnya, untuk A atau yang bilangan pokoknya berada di antara 0 dan 1 Jika X kurang dari Y Maka A pangkat X lebih dari A pangkat Y Jika X kurang atau sama dengan Y Maka A pangkat X lebih atau sama dengan A pangkat Y Jika X lebih dari Y Maka A pangkat X kurang dari A pangkat Y Jika X lebih atau sama dengan Y maka A pangkat X kurang atau sama dengan A pangkat Y. Contoh soal. Yang pertama, 1 per 3 pangkat X kurang 4 lebih atau sama dengan 1 per 3 akar 3. Masalahnya di sini kita harus menentukan nilai X. Namun, bilangan pada pertidaksamaan eksponensial belum memiliki bilangan pokok yang sama. Langkah pertama, kita jadikan kedua sisi di kanan dan sisi yang di kiri sebagai bilangan berpangkat. 1 dibagi 3 pangkat X kurang 4 lebih atau sama dengan 1 dibagi 3 dikali 3 pangkat 1 per 2. 1 dibagi 3 pangkat X dikurang 4 lebih atau sama dengan 1 dibagi 3 pangkat 3 per 2. Selanjutnya, 1 jika dipangkatkan apapun hasilnya akan 1, sehingga 1 sama dengan 1 pangkat X dikurang 4 dan juga sama dengan 1 dipangkat 3 per 2. Sehingga diperoleh 1 pangkat X dikurang 4 dibagi 3 pangkat X dikurang 4 lebih atau sama dengan 1 pangkat 3 per 2. 2 dibagi 3 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 3 per 2. Selanjutnya, kita dapat menulisnya seperti ini berdasarkan sifat dari pangkat bulat positif 1 per 3 pangkat X dikurang 4 lebih atau sama dengan 1 per 3 pangkat 3 per 2. Kemudian kita perhatikan di sini informasi pentingnya, bilangan pokoknya adalah 1 per 3 yaitu berada antara 0 dan 1 sehingga tanda pada pangkat dengan tanda pertidak samaannya itu tidak searah atau berlawanan sehingga X kurang 4 kurang atau sama dengan 3 per 2. Karena kita menginginkan X sama-sama ditambah 4, X kurang atau sama dengan 3 per 2 ditambah 4. X kurang atau sama dengan 11 per 2. Sehingga kita peroleh himpunan penyelesaiannya adalah X di mana X kurang atau sama dengan 11 per 2 dan X adalah elemen bilangan real. Selanjutnya, contoh kedua. Setengah pangkat 2X pangkat 2 lebih atau sama dengan 1 per 4 pangkat 4X dikurang 3. Kita diminta menentukan nilai X. Namun, bilangan pokok yang ada pada pertidak samaan eksponensial ini belum sama. Sehingga kita pecahkan dulu masalah ini. Kita samakan bilangan pokoknya terlebih dahulu. 1 per 2 pangkat 2X pangkat 2 lebih atau sama dengan 1 per 2 pangkat 2 dipangkatkan lagi 4X dikurang 3. Setengah pangkat 2X kuadrat lebih atau sama dengan setengah pangkat 8X kurang 6 yang kita peroleh dengan menggunakan sifat pangkat bulat positif. Selanjutnya, kita perhatikan di sini terdapat informasi penting bahwa bilangan pokoknya adalah 1 per 2 yang mana berada di antara 0 dan 1. sehingga tanda pada pertidak samaan dengan tanda pada pangkatnya berlawanan diperoleh 2X kuadrat kurang atau sama dengan 8X dikurang 6. Karena kita sudah melihat di sini, bilangan kuadrat artinya akan berubah menjadi persamaan kuadrat nantinya. Sehingga karena kita ingin memfaktorkan, kita jadikan ruas kanan nilainya 0. Sama-sama dikurang 8X dikurang 6. 2X kuadrat dikurang 8X ditambah 6 kurang atau sama dengan 0. Karena semuanya merupakan bilangan genap, sama-sama bisa kita bagi 2. X pangkat 2 dikurang 4X ditambah 3 kurang atau sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan untuk menentukan nilai X. X kurang 1 dikali X kurang 3 kurang atau sama dengan 0. Selanjutnya dilakukan uji titik dan diperoleh X kurang atau sama dengan 1 atau X lebih atau sama dengan 3. Jadi, kita peroleh himpunan penyelesaiannya adalah X di mana X kurang atau sama dengan 1 atau X lebih atau sama dengan 3. Dan X adalah elemen dari bilangan real. Selanjutnya, untuk semakin meningkatkan pemahaman kita terkait materi pertidaksamaan eksponensial ini, mari kita bahas soal bonus berikut. Tentukanlah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan eksponensial 5 pangkat 2X dikurang 6 dikali 5 pangkat X ditambah 1 ditambah 125 lebih dari 0. Penyelesaiannya. 5 pangkat 2X dikurang 6 dikali 5 pangkat X ditambah 1 ditambah 125 lebih dari 0. Masalahnya di sini, kita harus menentukan nilai X. Kita perhatikan, di sini bilangan berpangkatnya, bilangan pokoknya sama-sama 5. Namun, karena kita ingin memisalkan, kita harus memiliki bilangan berpangkat yang serupa. Sehingga 5 pangkat 2X dan 5 pangkat X ditambah 1, kita harus mengubah bentuknya tanpa merubah nilainya. Sehingga 5 pangkat 2X dikurang 6 dikali 5 pangkat X dikali 5 ditambah 125 lebih dari 0. Artinya, 5 pangkat X tambah 1, kita ubah bentuknya menjadi 5 pangkat X dikali 5. Selanjutnya, 5 pangkat 2X, kita ubah bentuknya menjadi 5 pangkat X dipangkatkan lagi 2. 5 pangkat X dipangkatkan lagi 2 dikurang 30 dikali 5 pangkat X ditambah 125 lebih dari 0. Misalkan, 5 pangkat X adalah Y. Persamaannya dapat berubah menjadi Y kuadrat dikurang 30 dikali Y ditambah 125 lebih dari 0. Y kuadrat dikurang 30 Y ditambah 125 lebih dari 0. Selanjutnya, kita faktorkan Y kurang 5 dikali Y kurang 25 lebih dari 0. Selanjutnya, kita lakukan uji titik untuk memperoleh daerahnya. Dan diperoleh Y kurang dari 5 atau Y lebih dari 25. Selanjutnya, kita kembalikan Y sama dengan 5 pangkat X. Y kurang dari 5 atau Y lebih dari 25. Artinya, 5 pangkat X kurang dari 5 atau 5 pangkat X lebih dari 25. Selanjutnya, kita ubah ke bentuk pangkat. 5 pangkat X kurang dari 5 pangkat 1 atau 5 pangkat X lebih dari 5 pangkat 2. Jika kita memiliki dua bilangan berpangkat dengan bilangan pokok yang sama dan bilangan pokoknya lebih dari 1, maka pangkatnya memiliki tanda yang sama. X kurang dari 1 atau X lebih dari 2. Sehingga, kita dapat himpunan penyelesaiannya adalah X di mana X kurang dari 1 atau X lebih dari 2. Dan X adalah elemen dari bilangan real. Itulah pembelajaran kita hari ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.